Oke guys, kita lanjut ke game yang pertama antara Homeboys melawan Alter Ego Wah, ini Warlord FTL Oke, untuk juglernya disini ada Barbosa ya Dan apakah yang akan dikorbankan Dan lemiel masih berjaya untuk mendapatkan purple ball Walaupun dalam keadaan yang tertekan Tapi seperti apa yang saya katakan Homeboys Dia dah tahu bahwa senyata Alter Ego akan cuba melakukan gangguan Wah, apa yang dikasih terislah guys Sudah pasti menang sih ini Alter Ego ya Walaupun yang satu juara MPL Yang satu gak lolos MPL Tenang guys Sekarang ini kita akan tengok dimana Kak Bagian God Lane, Dominic Toretto ambil banyak sangat damage daripada Nino Dan nampak kayaknya, kalau Dominic Toretto Nampak kayaknya dia kena recall dekat sini Ada banyak minion yang dia akan hilang Dan banyak minion tersebut akan membuatkan Dominic Toretto atau Anil Ketikalan buat sedikit Dengan daripada sebut gold Dan kita lihat bagaimana di bagian bawah Lemiel pun diganggu secara terus menerus Bukan saja daripada zam junior juri Tapi daripada bantuan Paiwan juga Membuatkan kesukaran sedikit Lemiel Untuk menandingi saingan risk Faham ke rus? Tapi risk daripada sedikit gold untuk kedua-dua jungle Cara Paiwan bermain dekat sini Ini adalah antara sebab kenapa Uranus dia selalu kena ban Tapi sebelum itu Hilda cuba untuk berlari ke diri Tetapi Lemiel Hilda ke arasi ya guys ya Hilda ke arasi ya guys ya Oke Sekarang ini Alte Ego mereka melakukan tugas dengan baik Di mana mereka zonkan pasukan Homeboys Jangan bertekatan dengan Turtle tersebut Sememangnya disebabkan ada banyak front line yang berat Untuk Alte Ego mereka ada advantage Tetapi dekat sini Homeboys masih aktifkan Kitsnya damat dia Sekurakan Turtle Pas banget lagi Wah dapet 3 guys Awasnya guys Awasnya Inilah counter engage Homeboys yang cukup menarik untuk kita saksikan Alte Ego dia mulakan teamfight tersebut Tapi disebabkan Homeboys masih ada skill dalam poket Mereka boleh lagi untuk ketengahkan perkara tersebut kepada pasukan Alte Ego Dengan memulakannya Minuan Fury Membatalkan Alte Ego untuk melarikan diri Dan Lemieux Kalau Natik dia tidak dapat dikorbankan Ya tapi Mars nasib yang cukup baik Di mana Barbosa sempat dapat level 4 Bila Alte Ego mereka berkumpul ramai-ramai Dan disebabkan knock up tersebut Barulah mereka berjaya untuk dapatkan peluang Dapatkan kecil Tapi walaupun kill Sandai aja sih guys Tapi kalau Kak Pai sudah pakai tadi selesai Sudah pasti menang ya Masih lagi belum berbeza banyak Disebabkan Alte Ego masih lagi boleh dapat ruang Untuk berlakukan farming dengan sempurna Nino di bagian top lane Dapatkannya akan dikejar Dark Nightfall juga telah digunakan Dan Nino masih terbaik Aduh Nino Berjaya untuk dapatkan kill pada bagian belakang Tetapi Zamjuri Zamjunya dapatkan kill Susah itulah sebut nama dia ni Zamjuri itu prasi Namun kalau kita lihat Masih lagi boleh mengejar Tindakan bijak daripada CB atau Lemel Masuk ke dalam kedekaan Transition dan listinya Mengorbankan Nino yang bergiri Dalam tarik beliau Dominic Toretto ini Dan juga case Bagaimana Pak Pau Ini membuatkan Lemel sedikit Sudah untuk mengejar Damage ataupun level yang ditapai Sekarang kita tengok Ya Rizal Tapi lebih tepatnya Rizal Terima kasih Tentu Tentu Pai Loh Cyrusnya dapat guys Berjaya untuk mendapatkan Tertal Adakah itu pencurian? Saya rasa ini adalah Sini yang kedua Dari sepat atau Taro Boy Menghalang dua individu Berada di bagian bawah Jadi Homeboys menang daripada itu Jumlah untuk perbutuhan Tertal tersebut Tapi Saya rasa Cyrus yang dapat Cyrus dapat? Haa Alty'gu macam itu Jadi macam Dia curi ke? Saya rasa macam Sebab kita tak tunjuk kat situ Sebab Nino Akinz pun berada Dalam kawasan tersebut Namun Oh Dia mungkin tak guna dua-dua Mungkin itu satu pencurian Macam apa yang awak kata Ini memang momen Haa Memang haa Memang haa Macam mana sekali pun Kita akan tengok dimana Cyrus pelahir AHL lagi ya Gajah 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 Jadi tadi kids juga punya retribu Pas Tertal ya Jadi Cyrusnya OP lah Berarti lah Kak Pai Kadang-kadang kempat Sebenarnya Dengan ada Pai Wan pun Boleh dapat cantik Tapi bantuan harus diberikan Sebab takut kena outplay Sebab daripada game yang Sebelum ini Menentang pasukan Udurit Giants Dominic Toretto Boleh berhadapan dengan Dua orang sekaligus Walaupun seorang pun boleh Untuk berdapat cantik Sebabkan kill Dan juga Posisi yang cantik Boleh didapatkan Sekarang ini taruh boy Boleh Kids 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 Astaga Di solo kill Astagfirullah Lapu-lapu menang Menantang dengan Lancelot Lapu-lapu menang Dengan Lancelot Ini satu Satu perkara yang mengejutkan Dan Adalah hasilnya Apabila dia membuka Heavy Sword Dekat dalam Kawasan sebuah Bravest Fighter Yang membuatkan Homeboys Ataupun Anep Sekarang di bagian bawah Tepai Duh Gambian guys Belum Belum Astaga Rasi Barbosa Sekarang dengan kill Seterusnya Ini satu keadaan yang baik Untuk homeboys Dan juga Alterigo Dalam keadaan bahaya Disebabkan Early game advantage Mereka Semakin lama Semakin declining Semakin berkurang Disebabkan Hilda Dah dikorbankan sebanyak Empat kali Macam apa yang kita bincangkan Tadi Lafail Hilda Ada advantage Early game Tapi mid game Semakin kurang Late game Lagilah kurang Dan perkara itu Kita tidak mahukan Untuk Alterigo Terima kasih Apa yang dapat Wah Boleh 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 Serpai Mau dekat Lalo Playoff Berbosa Dulu Mantan player Bigetron Masih lagi melakukan aggression Advantage masih lagi ada Sekarang dia fokus pada target Yang betul Seperti mana yang kita lihat Anep Dikacau Sumpah Membacam takde hari esok Bagi Alterigo Ya Untuk beberapa orang Memang takde hari esok Dan sekarang ni Tarot boy berada kat kawasan tengah Dia clearkan lane saja Kat bagian bawah Nampak seperti Dominic itu Akan menjadi fokus Tapi Nampak gaya nya Altid juga Mereka Ubahkan fikiran Kelabar Saker Fury Udah diamankan oleh Dominic ya Berlawan dekat kawasan bawah Sebabkan Mereka mahukan target Yang penting Iaitu Dominic Toretto Sebenarnya Mereka mahukan Dominic Toretto Atau Anep ini Tidak mematkan ruang setukupnya Dan menangkan Bagian goal in mereka Iaitu Nino Sebab You know nak batik tiga kali Jadi Dominic Toretto Batik baru dua kali Jadi mereka mahu Sama adil Atau membuatkan Mereka lebih baik Daripada setut goal Berbanding dengan pasukan Lawan mereka Supaya mereka boleh Fokus kepada tipat Kids masih ada lagi Bangcer berjaya untuk Melarikan diri Lemuel dikejar Oleh Hilda Dan nampak gaya nya Hilda dekat sini Menjadikan perlawanan ini Sebaik mungkin Untuk perlahankan Pergerakan pasukan Homeboys Tapi Bila Lemuel disekat Nampak seperti Tarot Boy Bebas untuk bergerak Map kat sini Disebabkan dengan Keselesaian dan juga Wave management Yang telahpun diselesaikan Dan Homeboys Kalau dia dah buat Wave management Dengan lebih awal Berbanding dengan Alter Ego Dekat situ mereka Ada kebebasan Untuk bergerak Secara luas Dan apabila tipat Dilakukan Mereka boleh berlima-lima Dekat situ Kekuatan Homeboys ada Dekat pada bagian tengah Pai Dan juga Cyrus Mereka cuba Untuk zona keluar Pasukan Homeboys Mereka ada vision Barbossa Ada dekat mana Memangnya perlu Hati-hati Kerana Kalau terkena kepada Tiga Hati-hati 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 Menangkan team fight Tapi perlu Untuk membuat Satu keputusan Yang Ketika tinggi Level yang cukup Tinggi Sebab Sedikit pun Kesan Sedikit pun Aksion yang dibuat Kalau tak betul Akan membuatkan Homeboys Ataupun Alter Ego Kalah dalam Pertempuran Dan perbutuhan Lott kali ini Di mana Kali ini Tarot Boy Dihantar ke depan Untuk memantau Keadaan Tapi Lott telah Pun direset Gantihan Pada posisi Jaman Juri Sentiasa Ada di belakang Barisan Homeboys Untuk cubaan Menekan Dominic Toretto Ataupun Warlord Supaya tidak boleh Masuk ke dalam T-fax Sekarang targetnya Berubah kepada Lemuel Tapi hanya lalu saja Melihat Lemuel Menghapuskan minion Di bagian top lane Kita kena tengok Macam mana Dominic Toretto Nampak gaitnya Dia datang Barbosa Dapat tiga guys Oh my lord Ini enak sih Buat X ya boss Oh no Ya Aduh guys Jatuhkan GG WPC Buat alter ego Peluang yang besar Untuk alter ego Mendapatkan lot Setelah kejatuhan Lemuel Kemungkinan Dark Knight Falls Tersebut Tidak sangat Membantu Pasukan homeboys Mendapatkan kelebihan Tapi dominitor Masih lagi selamat Cumanya alter ego Lebih bijak Dalam Menangani Isu yang telah Dihadapi Dan juga Kesannya Alter ego Mendapatkan keberangan Timpah Di bagian tengah Dan juga Lot keberangan 2 Dalam 1 Full barrage Daripada Nino Tadi betul-betul Mengubah corak Perlawanan Tadi kerana Majority Paskan homeboys Disebabkan Barbossa Berjaya terdapat Ketiga orang Ramai-ramai Masuk Dan Kalau Sudah dikasih Asasin Ya Ope juga Si Lemelnya Dikasih Parbola Buf ya Ambil Keputusan Untuk Terrify Dan keluarkan Damage Yang besar Jadi Kemenangan yang Cantik Untuk Alter ego Kemenangan cantik Untuk Alter ego Disebabkan Ketika tinggi Mereka Lebih baik Apabila Duguna 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 Homeboys Mereka Tau Apa Yang Lakukan Mereka Tau Tau Lompat Keluar Dabri Batu Tersebut Tapi Masih Belum Sampailah Bagian Top Alter ego Kalau Mereka Tak One Lagi Dekasi Sekarang Buka Arti Mungkin Dia Boleh Lawan Balik Dengan Aggression Dapada Alter ego Sekarang Dekasi Ketika Wih Wah Alhamdulillah Tinggal Terhadap Lameel Cukup Berkesan Dan Seperti Apa Yang Saya Katakan Kesemua Inet Taret Setelah Diratakan Setelah Kesilapan Tidak Langsung Penalti Zongkap Minion Fury Berbosa Turur Lagi Guys Barbosa Dikorbankan Barbosa Ser Terus Apakah Itu Alasan Berbosa Kemarin Dampil Lari Berbosa Dulu Sepet Jadi Coach Biketron Era Loh Gese Diambil Walaupun Risiko Dia Adalah Memberikan Kek Kek Pask Tego Tapi Ini Hanya Untuk Nelamat Kek Pasukannya Sekarang Untuk Pasukan Homeboy Sarapan Mereka Adalah Dominate Toretto Di mana Kalau Dia Boleh Keluarkan Free Hit Mereka Boleh Mendapatkan Kemenangan Tapi Itu Pertama Yang Kedua Taro Boy Macam Mana Dia Boleh Menghentikan Pergerakan Nino Sama Juga Untuk Altego Selagi Nino Dan Kids Boleh Gerab Masuk Keluar Dekat Dalam Team Fight Ini Akan Jadi Game Untuk Dapat Kayanya Tak Akan Fully Commit Kerana Mereka Tak Pasti Dami Cukup Atau Tidak Dan Juga Tendakan CB Sebentar Tadi Cobaan Untuk Membunuh Lest Namun Sekarang Ini Bosa Menggunakan Minervure Oh Benalti Guys Ya No Oh My Lord Ya Ya Udahlah Guys Ya Oke Kita Lihat Aja Belum Bisa Guys Mereka Punya Perhatian Kepada Lord Disipin Yang Tinggi Walaupun Zaman Juri Terlalu Daripada Daripada Bangsa Kan Agak Bahaya Cobaan Untuk Mereka Kedepan Terlalu Obvious Sangat Tapi Mereka Masih Lagi Berdisipin Walaupun Mereka Tak Ada Man Power Yang Cukup Bagi Pasukan Home Bagi Pasukan Home Bagi Pasukan Home Bagi Pasukan Home Bagi Tengah Alter Ego Sekarang Ini Kalau Tidak Silap Saya Punya Calculation Dalam 11.000 Sekarang Ini 10.000 Perbezaan Goal Alter Ego Mereka Betul-betul Menurut Ngeri Sudah Sedap Hidup Sudah Ngan 4 Items Masih Kita Nampak Sebenarnya Bagaimana Homeboy Ada Peluang Untuk Mereka Comeback Tapi Untuk Kits Sudah Full Item Si Tentang Masalah Masalah Masukkan Homeboy Tengah Coba Coba Lirkan Lord Coba Ramai Dan Lula Sayrus Wih Pada Sekarang di balikin-balikin Cyrus oh enggak oh my lord Cyrus alah Cyrusnya turun guys Allah 3 lawan 4 boss berjelasin gak sih sakit banget wah Dino 16 menit bros gila kelas banget oke lah guys ya GGP buat alter ego ya guys ya kelas mahal oke lah guys ya kita lanjut ke game yang kedua guys bye bye